Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum wr. wb Ibu di Bedu, maka malam hari ini Insya Allah akan kembali ke Westol dan untuk malam-malam selanjutnya Insya Allah bisa memakmurkan masjid Westol lagi Insya Allah Untuk tidak memperpanjang buku dimah maka selanjutnya waktu saya berikan kepada Ustadz Yan Yan, silakan Pak Yan Yan Assalamualaikum wr. wb Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum wr. wb Assalamualaikum wr. wb Assalamualaikum wr. wb Assalamualaikum wr. wb Bapak-Ibu sekalian mohon maaf saya suara agak hilang udah dua hari kemarin lagi tidak enak badan jadi mohon maaf kalau suaranya muncul hilang-muncul begitu seperti saya sendiri hilang-muncul hilang-muncul mohon maaf Alhamdulillah Alhamdulillah Bapak-Ibu sekalian kita bisa kembali bertemu pada Jumat malam hari ini sebetulnya kemarin Pak Bambang minta saya untuk kesihari ahad tapi ada lagi eh Pak Pak Bukh tapi ada lagi Pak Bambang kemudian bilang hari Jumat aja ya udah Jumat aja gak apa-apa jadi ahadnya memang kebetulan ada acara juga itu ya Bapak-Ibu sekalian sudah sekian lama dan sudah dari sejak kecil kita berinteraksi dengan Al-Quran gitu ya kita memberikan effort memberikan usaha yang sangat keras untuk bisa memahami Al-Quran gitu ya dan ini merupakan tugas utama kita sebagai seorang muslim ya kan tanggung jawab kita ada tugas utama kita sebagai seorang muslim adalah bagaimana kita bisa mempelajari dan mengamalkan Al-Quran mohon maaf kepada yang non-English speaking brothers jadi ini pakai pesunisa ya jadi tidak ada terjemahannya mungkin bisa terjemahkan sama ya thank you jadi sekali lagi bahwa tugas utama kita sebagai seorang muslim adalah mempelajari dan mengamalkan Al-Quran gitu ya karena Al-Quran itu adalah sesuatu yang menjadi rujukan kita ya Al-Quran itu adalah sesuatu yang mau jizat yang menjadi rujukan umat islam ya oleh karena itulah siapapun ya dari umur umur patah bahkan ketika kita punya bayi masih dalam dalam kandungan seharusnya seorang ibu atau bapak itu bertugas untuk bisa mengenalkan Al-Quran kepada bayi yang dalam kandungan itu dengan misalnya katakanlah membacakan Al-Quran di setiap malam atau setiap saat ketika ibu itu bisa membaca Al-Quran untuk bayinya di dalam kandungan ada banyak kisah yang menjadi teladan kita ada beberapa ulama yang sering dibacakan Al-Quran waktu kecil oleh ibunya sampai besar dia tiba-tiba saja bisa hafal surat itu itu ya itu karena memang dari kecil dia diperdengarkan Al-Quran oleh ibu bapaknya ya sehingga itu salah satu metode yang baik untuk bisa menghafalkan Al-Quran ya karena ketika Wahyu datang dari Allah SWT lewat Jibril kepada Rasulullah kan lewat telinga diperdengarkan dibacakan oleh Jibril kemudian diulangi oleh Rasulullah itu salah satu metode yang bagus untuk mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak kita dengan metode mendengarkan oleh karena itu kita mungkin mesti mengganti sekarang barangkali di rumah kalau ada sekarang kan sudah jamannya iTunes segala macam dia bisa recording di CD diputar di mobil atau di rumah gitu kan instead of watching atau instead of listening to any other sources of information or something like that kita mungkin setengah jam atau satu jam dalam satu hari diperdengarkan tilawah Al-Quran nah pada malam hari ini kita insya Allah akan membuka atau akan mendiskusikan tentang bagaimana adab kita berinteraksi dengan Al-Quran karena Al-Quran ini adalah sesuatu yang penting bagi kita semuanya gitu ya nah Bapak Ibu sekalian Rasulullah S.A.W saya ambil adab bersama Al-Quran ini dari kitab Minhajul Muslim Karangan Abu Bakar Jabir Al-Jazairi dalam dalam beberapa hadis dari Rasulullah S.A.W kita bisa lihat dari beliau dari Abu Bakar Jabir Al-Jazairi bahwa salah satu waris dikatakan ikhra' ikhra'u Al-Quran fa'innahu yaji'u yawmal qiyamah syafi'an lisohibihi bacalah oleh kalian semua Al-Quran itu sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat untuk memberikan syafa'at bagi kalian bagi sahabatnya lisohibihi nah sekarang pertanyaan kita adalah apakah kita sudah menjadi sahabat Al-Quran itu pertanyaannya ya ingat bukan pembaca Al-Quran tapi sahabat Al-Quran bukan hanya membaca bukan hanya apa namanya memiliki apalagi dalam di rumah mungkin cuma dimiliki saja dipajang di apa di lemari begitu kan tetapi Rasulullah S.A.W. mengatakan lisohibihi menjadi syafa'at bagi syahabatnya bagi sahabatnya bagi rekan dekatnya sekarang pertanyaan adalah sudahkah kita menjadi rekan dekat dari Al-Quran ini karena itulah yang akan menjadi syafa'at bagi kita di hari kiamat kemudian waqauluhu Rasulullah juga mengatakan sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya jadi ingat bahwa ada kata-kata ta'allum atau mempelajari ya dan alam alamahu dan apa namanya mengamalkan mengamalkan Al-Quran itu tadi karena itulah yang Rasulullah katakan khairukum man ta'allam Al-Quran wa'allamahu ya berikutnya kata sahabat Rasulullah 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 sesungguhnya kolbu kita itu bisa berkarat our hearts can corrode just like the apa namanya Al-Hadid or the iron sesungguhnya kolbu kita itu bisa berkarat sebagaimana berkaratnya besi ya tentu saja karat besi itu kan apa namanya physical sesuatu yang physical kita bukan berarti demikian dalam hati kita seperti besi ada karatnya di dalamnya kalau di x-ray kelihatan gitu kayak besi enggak enggak begitu tapi yang jelas dalam hati kita itu ada kalau dalam marguan itu ada rona atau ada apa namanya noda yang itu karena sifat kita karena dosa kita karena kelakuan kita dan sebagainya sehingga dalam kolbu kita itu ada korosinya ada korod kemudian dikatakan kepada Rasulullah S.A.W. apa obatnya apa obat dari karat hati itu kata-kata para sahabat faqala kemudian berkata Rasulullah S.A.W. tilawatul Quran wa zikrul maut obat untuk mengatasi karatnya hati itu adalah dengan tilawat Al-Quran dan zikir maut ya ini kata Rasulullah S.A.W. berarti dengan demikian kalau hati kita sedang gundah gulana gelisah stress dan sebagainya baca Al-Quran ya dan pahala membaca Al-Quran itu kan bukan pahala yang seperti harus perfect enggak sesungguhnya satu huruf yang kita baca dalam Al-Quran itu adalah berupa pahala jadi jangan takut kalau kita belum bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar satu huruf yang kita baca walaupun kata orang sudah matah kegok apa kalau bahasa Indonesia apa saya orang Cianjur jadi enggak tahu apa kalau bahasa Indonesia apa kira-kira ya adalah mungkin terbata terbata walaupun terbata tapi ada pahalanya jadi jangan takut karena Allah katakan Rasulullah s.a.w. mengatakan obat salah satu obat untuk membersihkan dari karat hati itu adalah tilawah Quran dan sehingga kalau kita lewat misalnya cemetery subhanallah ada orang sudah meninggal kita juga sama-sama akan meninggal akan kulu nafsin dari kotul maut semua yang hidup yang bernyawa itu pasti akan mati kita harus berfikir kita harus senantiasa ingat akan kematian nah itu Bapak Ibu sekalian beberapa hadis yang berkaitan dengan Al-Quran dan bagaimana kita harus berinteraksi dan kita harus apa faham bahwa Al-Quran itu tadi seperti yang saya katakan bahwa Al-Quran itu akan menjadi syafaat bagi sahabatnya kemudian Al-Quran itu akan menjadi apa namanya membersih bagi karat-karat di hati kita ya nah sekarang Abu Bakar di Al-Jazairi membagi beberapa bagian tentang bagaimana seharusnya kita berinteraksi lebih jauh dengan Al-Quran itu ya yang pertama kata beliau ketika kita membaca Al-Quran ya maka disunahkan untuk bersuci ya menghadap Qiblat dan duduk ini adab adab ketika kita membaca Al-Quran bersuci kemudian menghadap Qiblat dan duduk dan yang kedua yang berikutnya adalah kita harus membacanya dengan tartil dan tidak terburu-buru ya tartil itu apa ini saya sekaligus saja ini mau mempromosikan apa Madania ini program Madania di Westall ada Madania sudah menyerahkan metode tartila ya metode tartila dan saya punya kelasnya di surau kita setiap hari ahad alternate weeks dan Alhamdulillah sekarang pesertanya sudah banyak yang hafal juz 30 sudah kurang lebih ada berapa bulan dari mulai yang terbata-bata begitu kan sekarang sudah mulai ada yang hafal juz 30 beberapa sudah terjuz 30 bapak-bapak untuk untuk kelas saya jadi kita menyelenggaran metode tartila namanya karena seperti kata Rasulullah salam salam membaca Al-Quran itu harus dengan tartil tidak terlalu cepat tidak terlalu lambat tapi harus tengah-tengah diantara itu tartil namanya seperti kata dalam Al-Quran dan tidak boleh terburu-buru membaca Al-Quran mungkin terlalu terlalu bersemangat terlalu terlalu pokoknya saya ingin selesai Al-Quran dalam kurang dari tiga hari sudah selesai padahal itu tidak diharapkan seperti sebagaimana yang Allah Rasulullah katakan man 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 koror Al-Quran hafi aqal min thalati layarin lam yafqahuhu barang siapa yang menambahkan Al-Quran kurang dari tiga hari maka dia tidak akan memahami isinya tidak akan mengerti isinya karena terburu-buru dan sampai kemudian terlalu cepat begitu bagaimana cara Rasulullah atau para sahabat menamatkan Al-Quran wa'amah Rasulullah dan Rasulullah memerintahkan kepada Abdullah bin Omar ayaktima Al-Qurana fi kulis sab'in jadi paling tidak satu kali dalam sepekan tamat minimum ya jadi kurang dari itu tidak tidak dianjurkan kurang dari tiga hari tidak dianjurkan yang berikutnya ayyatazimah al-khusu' inda tilawati harus melazimkan khusu' ya bapak ibu sekalian khusu' ketika tilawah wa'ayyadharul hazan dan menghadirkan apa ya hazan itu Pak Abu apa bukan kesedihan apa namanya menghayati kali ya menghayati kita-kita baca itu menghayati menghayati Al-Qurana wa'ayyabeki wa'ayyabeki menangis kalau kita tidak bisa menangis awiyatabaki dipaksa saja untuk menangis seperti kata Rasulullah SAW beliau mengatakan utslu' al-Qurana wa'abeki bacalah oleh keadaan Al-Quran itu dan kemudian menangislah fa'illam tabaku fatabaku kalau pun tidak bisa menangis dibuatlah dipaksakan dipaksakan untuk menangis untuk memahami isinya dan kemudian bisa menangis karena ada beberapa ayat yang merupakan Al-Quran misalnya ayat tentang azab ayat-ayat tentang peringatan kepada kita sekalian dan itu kita seharusnya kalau kita menjadi muslim yang apa namanya yang bisa menghayati isi Al-Quran maka kita bisa menitikan air mata ya mungkin dulu ada yang pernah mengikuti kan ketika di Indonesia barangkali apa Qiamul Ail gitu ya disini juga banyak kan ketika Ramadan ketika kita mendengarkan apa sih melantukan Al-Quran kita kan walaupun tidak memahami isinya gitu ya tapi ada sesuatu yang membuat kita itu tersentuh hati kita ya oleh karena itulah istimewanya Al-Quran gitu ya sehingga ketika kita mendengarkan itu mungkin beberapa banyak kan yang masuk Islam ketika mereka mendengarkan lantunan Al-Quran gitu ya oleh karena itulah Rasulullah katakan matulul Al-Qur'ana wa'abuku fa'illam tabaku fa'illam tabaku wa'atfatabaku itu yang ketiga ya yang berikutnya ayyah sinah sawtahu membaguskan bacaan membaguskan suara kita ya nah dalam dalam metode tartila yang yang saya sampaikan juga di tempat lain itu ada step dimana kita harus membaguskan bacaan kita bacaan Al-Quran kita itu juga menjadi sunnah ya ayyah sinah sawtahu liqali sallallam zayyinu Al-Qur'ana bi'aswatikum perbaguslah perbaguslah Al-Quran itu dengan suara kamu ya ya sesungguhnya suara kamu yang bagus itu akan menambah keindahan Al-Quran itu kata Rasulullah sallallam oleh karena itu beautify our recitation ya so apa jadi nanti akan kata Rasulullah sallallam akan menambah keindahan Al-Quran ya yazidu Al-Qur'ana hasanan ya sehingga ya mungkin walaupun itu natural kan suara kita juga suara yang demikian tapi kita bisa mempelajari itu kalau kita mendengarkan reciter ya kita bisa mengagumi mereka kan ketika rasa kagum itu ada maka dari rasa kagum itu akan muncul keinginan untuk mempelajari dan akan muncul keinginan untuk juga seperti itu membacanya gitu mudah-mudahan insyaallah nah yang berikutnya yang terakhir adalah sebagaimana yang juga pernah kita pelajari mungkin ayat harus disertai dengan tadabur dan tafakur memahami isinya mentadaburi isinya dan mempelajari apa-apa yang ada di dalam itu sehingga oleh karena itulah nanti ujungnya adalah bagaimana kita harus mempelajari tafsirnya barangkali mempelajari asbab bunuzulnya dan sebagainya dan sebagainya sehingga setelah itu ujungnya adalah kita bisa memamalkan Al-Quran ya sehingga bapak ibu sekalian singkat saja dari awal kita harus memahami bahwa Al-Quran itu adalah rujukan utama kita sehingga kita diauskan untuk mempelajarinya mempelajari cara membacanya bagaimana cara mengamalkannya juga bagaimana kemudian setelah itu kita membaguskan bacaannya dan setelah itu kita mentadaburi isinya mentafakuri isinya dan terakhir untuk terakhir adalah mengamalkan isinya itu dalam kehidupan kita sehari-hari dan di masyarakat umum gitu jadi sebetulnya ini adalah undangan saya untuk kalau misalnya ada yang tertarik kelas metode tartila waktu itu saya sudah ngomong banyak dengan Pak Awad juga beliau setuju untuk mengadakan di Westall mungkin tapi timingnya belum pasti kapan dan siapa pesertanya juga belum itu ya insyaallah demikian mungkin yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini mudah-mudahan ada manfaatnya maaf kalau singkat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak Ibu sekalian demikian apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz Ahyanian terkait dengan adab-adab Al-Quran dan keutamaan keutamaan Al-Quran bahwasannya diantara keutamanya adalah Al-Quran akan menjadi sahabat kita manakala kita menjadi sahabatnya yaitu dengan membaca memahami dan mengamalkannya dan nanti ujung-ujungnya Al-Quran akan memberikan syafat kepada kita di hari kiamat nantinya kemudian terkait dengan adab-adab Al-Quran kita semua sudah faham sudah mendengarkan bersama-sama dan nampaknya yang nomor satu itu agak susah kalau untuk belajar bersama-sama karena harus menghadap keblat nah kalau kita melingkar ada sebagian yang tidak menghadap keblat Pak Adi tadi tidak menghadap keblat baik Bapak Ibu sekalian kalau ada pertanyaan pertanyaan terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ustad maka sekarang waktunya silahkan yang acung terlebih dahulu Ibu yang di belakang itu yang dimaksud dengan Allah sampaikan dalam Al-Quran ketika itulah Malaikat Jibril membacakan itu kepada Rasulullah dan dengan cara itulah juga kita harus membaca Al-Quran itu kan ada yang baca Al-Quran itu dengan lambat sekali misalnya kori-kori tertentu yang memang itu untuk show dan untuk belajar tapi sebetulnya membaca Al-Quran itu seharusnya dengan Tartil tadi itu Tartil itu artinya Makrojnya jelas apa namanya panjang pendeknya juga harus pas dua harokat tiga harokat enam harokat misalnya seperti itu flow-nya harus jelas harus tidak terburu-buru ya itu Tartil itu seperti itu tidak terburu-buru tidak tergesa-gesa dan tidak juga terlalu lambat ya seperti itu Tartil itu seperti itu Makrojnya tempat keluarnya hurufnya harus jelas oleh karena itulah harus dipelajari dan harus harus ada gurunya artinya harus ada gurunya itu bukan berarti kita tidak boleh belajar secara otodidak tetapi riwayat Al-Quran itu kan merunut ya Bapak-Ibu sekalian dari Jibril kepada Rasulullah S.A.W kepada para sahabat dari para sahabat kepada para tabi dan kehariaan kepada kita dan bacaan yang bacaan yang umum yang kita baca sekarang ini yang metode yang kita baca sekarang ini adalah dari riwayat Hafiz An-Asam misalnya ya dan Hafiz An-Asam itu adalah merunut dari atas-atasnya juga gitu nah kalau kita harus kalau kita ingin mempelajari Al-Quran membaca Al-Quran dengan benar maka kita harus berguru kepada seseorang yang sudah ber pernah mempelajarinya dari yang sebelumnya itu disebut dengan Talaki Talaki jadi disini ada misalnya Syekh Abu Umar di Bedu gitu ya beliau sudah memberikan yang namanya ijazah dia berhak untuk memberikan ijazah atau semacam sertifikasi kepada seseorang bahwa bacaan mereka sudah sempurna sudah bagus dan sudah berhak untuk memacarkan kepada orang lain gitu seperti itu nah mungkin kita masih jauh dari hal seperti itu tapi yang jelas bahwa yang tartil tadi itu kita harus mempelajari itu dan harus bisa membaca Al-Quran itu dengan sesempurna mungkin sebagaimana juga yang dibacakan oleh malaikat jibil kepada Rasulullah S.A.W seperti itu insyaAllah dan mudah jelas bu bisa jadi bisa jadi bisa jadi merubah artinya tetapi merubah arti pun itu tadi kalau tidak disengaja tidak apa-apa kan kita belum tahu fungsi dari tadi itu mempelajari itu adalah untuk menghindari salah arti untuk menghindari salah makna dan sebagainya kan seperti itu bisa jadi maka kalau pandang mereka sudah benar kalau misalnya ada yang beberapa yang salah maka bisa jadi bisa jadi kalau bukan berarti itu akan merubah artinya tapi bisa jadi pada suatu kata tertentu itu akan merubah artinya misalnya oleh karena itulah maka kita sejauh mungkin harus bisa untuk membaca hidang itu dengan tartil insyaAllah selamat menikmati tadi yang pertama ya bagaimana cara kita untuk menjadi sahabat Al-Quran ya tadi itu kan sudah jelaskan semua ya dari awal sampai akhir dari mempelajarinya dari berusaha untuk membaca dengan tartil mempelajarinya ya kemudian memahami isinya tafsir dan sebagainya dan mengamalkannya itu insyaAllah sudah dikatakan sebagai sahabat Al-Quran seperti itu saya pikir sudah jelas ya kemudian Tadabur dan Tafakur saya harus bertanya kepada yang ahli bahasa Arab Pak Abuh mungkin ya atau yang lain juga Pak Bambang oke jadi Tadabur kalau yang pernah saya ketahui Tadabur itu adalah maknanya gitu ya makna dari isi kandungan itu apa itu Tadabur jadi kata per kata ilmu Al-Qur'annya gitu ilmu Al-Qur'annya bagaimana kita bisa memahami isinya itu kalau Tafakur adalah bagaimana kita bisa menyambungkan atau memikirkan keadaan di sekitar kita yang dianalogikan dengan sesuatu gitu ya dan kemudian diambil ibrohnya begitu apa yang nilai kebaikan yang bisa kita ambil dari situ kita hubungkan dengan situasi di luar kita misalnya seperti itu ibroh dan dan apa namanya dan sebagainya itu Tafakur kalau yang saya ketahui seperti itu mudah-mudahan tidak salah Pak Abuh ya Sampai jumpa zikrul maut zikrul maut itu saja kan mengingat maut mengingat tentang kematian ya itu banyak caranya kan ada para sahabat yang ada kalau tidak salah salah satu sahabat yang menggali kubur membikin kuburan di dekat rumahnya kemudian dia masuk ke dalam kuburan itu suatu waktu diam di situ gitu kan kalau kita mungkin tidak sampai begitu ya gitu ya subhanallah kalau misalnya kita bisa begitu gitu kan gali kuburan sendiri di belakang rumah kemudian kita masuk ke situ cobain bagaimana dinginnya dirasakan oleh kita ada sahabat yang begitu jadi bentuk zikrul maut ya seperti itu banyak caranya salah satunya seperti itu ya dengan mengingat saja mengingat kematian apa namanya mungkin kan ziarah kubur itu kan bukan berarti kita dibolehkan berasulang selam tapi bukan berarti kita meminta-minta dan berdoa di atas kuburan kan enggak begitu tapi ziarah kubur itu artinya bagaimana kita bisa berdikir bahwa kita juga akan meninggal akan mati seperti itu ya itu mungkin sesingkatnya tadi apa kelas oh ya kelas Al-Quran berapa lama kalau satu materinya ya satu materi metode tartila itu kira-kira selesai dalam 8-10 kali pertemuan kalau misalnya nanti bisa didiktirkan bisa kira-kira 8-10 kali pertemuan itu insya Allah total semua tajwidnya makrojnya teorinya ya panjang pendeknya harus berdengung atau tidak bagaimana cara mengeluarkan huruf-huruf tertentu hak-hak huruf itu bagaimana dan sebagainya itu lengkap dalam kira-kira 10 kali pertemuan setelah itu kita meningkat ke tafid atau hafalan Al-Quran sambil dibetulkan sambil jalan dibetulkan itunya apa tajwidnya dan sebagainya nah yang disurau itu sudah sampai ke tafid sekarang Alhamdulillah sudah ke hafalan Al-Quran jadi bapak-bapak sudah mulai juz 30 dan juz amal sudah mulai sudah selepas sudah selesai awal-awal suratnya kemudian sudah meningkat nanti salau ke yang berikutnya begitu satu pertemuan satu sampai dua jam kebanyakan satu jam satu jam selesai satu jam selesai biasanya setengah jam teori setengah jam praktek atau kalau misalnya sekarang kan kalau misalnya sudah selesai teorinya jadi satu jam itu dipakai untuk praktek semua itu itu mudah-mudahan adabnya ya kalau terbuka tidak apa-apa tapi kalau tidak kalau bisa tidak meletakkan itu di atas lantai langsung apa namanya seperti misalnya begini ada 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 di bawahnya ada lagi sesuatu kemudian ditaruh Al-Quran di atasnya itu itu tidak apa-apa kalau langsung di atas lantai mungkin ya sebetulnya adab itu kan bukan berarti sesuatu yang berdosa dan kemudian kita bisa kalau misalnya melakukan itu menjadi dosa yang sangat besar tapi enggak tapi yang jelas kita menghormati Al-Quran sebagai walaupun fisiknya seperti ini kan mungkin ini bukan Al-Quran ya contoh misalnya saya lempar saya apa juga kan ini kan fisik tertentu bukan isinya tapi yang namanya kita menghormati Al-Quran itu seperti itu kita simpan baik-baik kita tidak bawa ke misalnya tempat-tempat yang kotor gitu ya seperti itu kemudian apa namanya tapi kan sekarang ada zamannya teknologi ada Al-Quran dalam iPhone kita bawa ke toilet boleh enggak ya boleh enggak serangan di open boleh enggak kira-kira apa yang dimaksud dengan tadi itu fisiknya itu mushoff mushoffnya gitu ya mushoff Al-Quran itu cetakan seperti ini misalnya contoh mushoff Al-Quran tadi ada para ulama yang mengatakan dengan fikir yang apa yang kontemporer bahwa sesuatu yang disimpan di telepon di gadget itu tidak termasuk dalam mushoff itu ini masuk ya Quran itu mushoffnya dalam bentuk cetakan seperti tidak masalah apa yang penting dia Allah alam bagaimana dibakar dibakar boleh ya oke iya di tempat sampah ya Allah alam ada gimana apa disimpan di musim aja kali ada lagi yang lain sepertinya tertarik untuk mengadakan keras tartil di West Hall ini nah waktu-waktu yang paling memungkinkan nampaknya Jumat sudah kita pakai ahad sepertinya orang-orang sudah capek mungkin Sabtu yang the best Jumat untuk waktu ini oh sebelum kalau summer masih bisa tapi kalau winter kan waktunya pendek sekali di Sabtu insya Allah perlu ada anu kopian yang harus dibagikan kepada peserta oke jadi kalau gitu harus kita registrasi ada registrasinya oke insya Allah iya ada biayanya itu itu nanti klasikal ya oke berarti tidak apa masjidal tidak hanya satu-satu tidak face to face tidak tapi bisa rombongan oke berarti kalau begitu ada jumlah minimal peserta kemudian apakah antara yang kelas sudah mahir dengan yang beginner itu bisa digabung atau saya ulang lagi ya kalau untuk tertarik dengan program tadi itu kan bisa jadi ada beberapa peserta yang tidak sama level membacanya gitu ya ketika menjelaskan teori tentang tajwid itu semuanya bisa mendengarkan dan menyimak dan menulis tapi ketika praktek membaca membenarkan tajwidnya maka harus ada klasifikasi karena belum tentu kan masih ada mungkin yang yang belum bisa sama sekali mungkin ya barangkali itu kan harus dikelompokkan satu kelompok misalnya kemudian yang sudah sudah agak mahir dan setelah setelah itu ya kalau yang sudah siap dengan hafalan dengan tahfid maka itu harus disimpan di yang advance begitu kalau antara ibu-ibu dengan bapak-bapak bisa gabung atau dibisah kalau ibu-ibu mau bergabung dengan bapak-bapak boleh pas ketika apa kalau misalnya tidak ada pengajar ibu-ibu kalau tidak salah akan dimulai juga sama Bu Ade ya Bu Ade sama Mbak Yanivi mungkin oh iya kalau tidak salah Mbak Yanivi sama Bu Ade mungkin mau memulai Pak Ade kalau di ibu-ibu kalau yang di suruh itu sama ibu itu Bu Reni pengajarnya tapi kalau yang disini mungkin bisa Bu Ade atau Mbak Yanivi barangkali tapi kalau misalnya nanti khususus mulai bapak-bapak bapak-bapak juga tidak masalah ibu-ibu hari Sabtu tidak masalah yang face-to-face itu yang agak sedikit teripot ya oke insyaallah begitu ya sementara baik baik bapak ibu sekalian nampaknya menarik sekali dan nampaknya kita harus merasa memerlukan untuk belajar Al-Quran dengan tartil ini untuk itu bagi bapak ibu sekalian yang ingin meluangkan waktunya untuk belajar Al-Quran bersama-sama maka kita sepakat untuk memilih hari Sabtu jadi insyaallah Sabtu habis maghrib Sabtu habis maghrib itu insyaallah kita belajar bersama-sama belajar Al-Quran dengan metode tartilah di masjid sini insyaallah nah mulainya kapan kita akan daftar dulu insyaallah nanti akan kita provide bukunya insyaallah harus segera sudah Pak Haji soalnya harus begitu tidak boleh menunda-nunda ya betul-betul berarti insyaallah habis ini kita coba daftar semuanya siapa-siapa yang tertarik kemudian untuk kepastian waktunya nanti kita beritahukan kepada Pak Ustadz insyaallah begitu Bapak Ibu ya insyaallah mari kita akhiri pengajian pada malam hari ini dengan membaca doa kafaratur majlis subhanakallahumma wabihamdika ashadu alaha ila anta astaghfirullah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton